Iya kan, jadi kalian tau lah ya, akan memberikan pertanyaan kepada aku tuh yang mungkin lebih tentang yang masuk akal aja ya guys Janganlah nanyanya, karena bila... Kenapa sih, apa sih tadi pertanyaannya tuh? Lucu-lucu banget dah Oke, mana dong pertanyaannya nih? Ada yang nanya sih, tapi pertanyaannya aku bingung mau yuknya apa Kenapa nih kak, mabar lagi? Mabar mulu Aduh, pusing gue Sumpah ya guys, jadi aku tuh sempet beberapa hari kemarin tuh memabar sama keluarga aku kan, sama seluruh-selur aku Tapi jadinya aku jadi kurang tidur banget Tidurnya jadi gak peraturan dia pokoknya Oke, ada pertanyaannya nih, ini tentang cinta kali ya Walaupun gue juga gak jaga-jaga banget sih tentang percintaan, tapi insya Allah gue bisa jawab nih Bagaimana sih kak caranya untuk menembak cewek yang kita suka, tapi kurang pede nih, sayangnya Jadi gimana caranya buat bisa menembak cewek, tapi ceritanya kurang pede sama diri kita sendiri Pertama, iya kan, kalo lo misalnya mau niat mendeketin cewek Lo harus tau dulu, nih cewek tuh tipe kalian kayak gimana sih, seleranya tinggi atau enggak gitu kan Kita harus liat nih, kita itu seleranya tinggi apa enggak, jangan sampe Gak tau nih cewek ini seleranya tinggi, terus lo tolak mentah-mentah Aduh-duh, jangan deh yang ada merendahkan diri lo sendiri kan Jadi lo harus tau dulu nih tipe ceweknya kayak gimana, nerima lo enggak apa adanya Sebelum lo nembak kan lo juga pasti melihat nih cewek tuh ada rambu-rambunya gitu kan Misalnya rambu merah, atau udah kuning, atau udah hijau ke lo nya Kalo masih merah sih menurut gue jangan ditembak ya kan Jatuhnya lo kayak maksa, suatu hubungan Jadi menurut gue, kalo misalnya lo mau nembak cewek Lalu nih, dia udah keliatan belum nih ada-ada-ada sinyal-sinyal suka sama lo gitu kan Kalo emang udah ada, baru deh tuh lo tau pecerai sekalian Nggak misalnya lo tembak gitu kan Jangan sampe dia yang agak suka lo tembak bang Aduh, jangan deh, jangan, jangan, jangan Nyeri-enggara-enggara lo yang ada Nabila makannya apa sih, keroto Eh makan nasi lah bang Maka nanya lagi Apa ya Hai Kak Melody Oke nanti abis ini aku telpon Tapi udah kemalaman sih kak, besok ya Tipe cowok yang kamu suka kayak gimana sih Tipe cowok yang aku suka Aduh itu udah banyak banget pertanyaannya deh Aku gak bakal jawab kalian gitu ya Ngomongnya belebet Mohon maaf Nabila kalo ngomong emang belebet Kayak lagi mau buru-buru ke toilet Itu kebelet bilang Mohon maaf sepeda ya Mbak gimana sih caranya ngelupain mantan Ini malem-malem emang banyak banget overthinking ya kan Jadi penampilasinya kena bilah ya kan Buat nanya apapun pasti kena bilah Overthinking kena bilah Kayak gue gak pernah overthinking aja Oke gimana sih caranya buat ngelupain mantan Jadi buat ngelupain mantan itu yang pertama Harus bisa maafin diri sendiri ya kan Karena setiap kali kita putus sama mantan kita Itu kan pasti ada masalah dong sama mantan kita Yang pasti kita juga belum bisa maafin tentunya masalah itu Pertama lo harus bisa maafin diri lo sendiri ya kan Kedua lo harus ikhlas Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita Itu semua ada hikmahnya Pasti Allah tuh udah Kayak misalnya lo putus sama cowok gitu kan Atau sama cewek lo Itu tuh udah takdir dari Allah yang harus lo jalanin Karena dibalik itu semua percaya dia bakal ada hikmahnya Entah suatu saat lo dipertemukan dengan orang yang lebih baik daripada dia Atau mungkin emang dia bukan jodoh yang terbaik buat lo gitu kan Jadi cara buat ngelupain mantan Yang pasti harus dari niat diri lo sendiri Kayak bukan masalahnya lo cari kesibukan hobi lo kek Atau lo ngelakuin Itu jadinya Ya itu bisa sih Seberjalannya waktu lo bisa ngelupain mantan Dari cara mencari kesibukan Sesuai hobi lo Tapi kalau menurut aku pribadi Harus balik lagi sih Niat kita udah siap belum buat ngelupain mantan kita Karena percuma ketika lo melakukan apapun yang lo suka Buat ngelupain mantan lo Tapi kalau emang lo belum niat dari hati lo sendiri Itu lo gak akan bisa lupa Iya gak sih Menurut aku sih itu yang paling penting Apa lagi nih Pertanyaannya Titik hidup terberat yang pernah kakak alamin kapan kak? Mungkin setiap orang menurut aku bakal punya titik berat dalam hidup dia ya Entah itu kapan Kayak suatu waktu kita gak akan pernah bisa menebaknya Karena yang tau rahasia hidup kita tuh cuma Allah ya kan Kita sebagai manusia tuh ibaratnya Hanya bisa menjalankan aja gitu Garis hidup kita gitu kan Dan aku pun juga sering kok Merasa ini adalah titik terberat aku gitu ya Tapi balik lagi Karena aku yakin Aku gak pernah sendirian Bakal selalu ada Allah yang nemenin aku Jadi kayak kalaupun aku merasakan Ketika aku di titik berat tuh Alhamdulillah banget ya teman-teman Aku tuh gak pernah yang namanya Sampai di luar batas Ibaratnya aku jadi melakukan hal yang di luar batas aku loh Karena ketika kita lagi ada di titik berat Kita lagi down banget Bisa aja hal-hal negatif tuh masuk ke dalam hidup kita gitu kan Apapun itu Tapi alhamdulillah banget kayak Karena aku juga selalu berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah Dan aku kalau ada masalah apa aku selalu cerita ke Allah Dan itu tuh ngaruh banget loh teman-teman buat kita Ketika kita cerita sama yang di atas Kita tuh jadi lebih Apa sih? Lebih logowo banget Ibaratnya tuh banyak beban Tiba-tiba beban kita tuh jadi hilang pelan-pelan Karena kita tuh kayak cerita ke Allah gitu loh Itu sih yang paling penting Dan kalau ditanya kapan Setiap waktu Kayaknya Barat ada titik terberat sih Buat setiap orang ya kan Gitu sih Pertanyaannya makin berat ya Semakin tidak bisa bercanda deh Penyesalan apa yang paling sangat dulu waktu sekolah Penyesalan apa ya Apa ya Sering Bolos kali ya Karena Bukan bolos emang gue sengaja bolos ya Madol ya kan Tapi emang kan ada kegiatan Kayak syuting Terus juga kan dulu waktu sekolah kan masih jaman-jamannya sibuk di JKT48 kan Jadi aku tidak bisa memungkiri untuk Gak sering bolos juga sih Kak Kutu apa yang bikin bahagia Aku tahu jawabannya Kutumu kumu Apa sih Maksudnya ketemu kamu gitu Maaf ya gak sama aku tuh garing banget Kau udah malem Abis dari mana sih Bill cantik banget Eh emang kalo live buat liat kalian Buat ketemu kalian Walaupun kayak ketemunya online gini Gak boleh cantik-cantik apa Please deh guys Ngomong apa sih Bill Jujur gue juga gak tau ngomong apa Karena ini tuh ngobrol santui Jadi emang kayak santui banget Gue gak Gue gak selalu ngomong apa Yaudah Bill Gue kalo ngomong cepet amat sih Oke mulai kali ini aku akan mencoba ngomong dengan sangat pelan dan hati-hati Aduh ini bukan abila banget sih ya gak sih Kayak ngomongnya kalen tuh bukan abila banget gitu Tapi emang pasti sama muka gue Kalo ngomongnya pelan kan Kenapa Iya Aduh please deh itu cewe banget Itu bukan gue banget guys Maaf ya guys Aku cerita banget sama diri gue sendiri Kutubu Ngobrol santui kok bahasanya berat Pertanyaan yang bagus Kenapa ngobrol santui tapi kok bahasanya berat Kutubu kamu di pelaminan Kutubu atau apa yang paling bahagia Kutubu kamu di pelaminan Gokil juga emak gue Itu jawaban dari emak gue guys Oke ngobrol santui tapi kok berat banget sih bahasanya Karena ngobrol santuinya ini dalam hal Kayak Ya santui Gak dengan kata-kata yang formal Dengan bahasa yang formal gitu kan Jadi gue tetap bisa ngomong santui Tapi pembahasanya agak lebih berat gitu Sebenernya sih gue gak memaksa untuk ngobrol yang berat ya Kayak Kalian ngobrol tentang yang Diskusi yang santai Juga oke banget gitu Tapi kebanyakan Kalo udah malam nih emang Overthinking manusia-manusia E pada E Jadi pertanyaannya berat bang Ya kan kita sebagai pembaca Masih gak jawab aja Ya kan Lu pada nanya aku Nanyanya pada berat-berat lagian Oke lanjut lagi Mohon maaf Ini ada yang ngomong Kenapa sih bahasanya cinta-cinta mulu Saya hanya menjawab pertanyaan dari kalian ya guys Karena kalo udah malem Netizen gue nih Yang ada di follower gue nih Kebanyakan emang 90% tuh kayaknya Bucin semua Jadinya Jadinya kalo gak bucin jomblo Jadinya pertanyaannya cinta semua Gue juga bingung Oke Ini pertanyaan yang bagus nih Gak gak cinta-cintaan mulu ya Cara jadi produktif pas lagi mager Gimana Bill Cara jadi produktif pas lagi mager Gimana nih lu mau produktif Kalo lu aja mager Bambang Pertama kan lu harus ada niat dulu dong Dari diri lu Oke gue harus semangat nih Gue boleh males-males nih Guys please banget Anak kecil aja Mau ada usaha Buat belajar jalan Masa lu mau tiduran mulu Rebahan mulu Malu Amat pengenangkan lu Pada masih bayi Udah belajar jalan merangkak dia Lu masih rebahan aja Intinya Cara jadi produktif ketika lagi mager Itu harus ada niat dari hati lu Kayak Oke gue harus semangat nih Gue harus Bisa melakukan hal yang Yang gak Yang Gue gak bisa Kadang-kadang gue mager Intinya Dari niat lu deh Lu mau ngelakuin apa sih Masa lu hidup Cuma berbahan mulu Kamu berbahan amat sih Ah Gimana Ada yang nanya Gimana Bill Biar bisa belajar ngomong R Kayak kamu Mohon maaf Gue aja gak bisa ngomong R Udah 20 tahun hidup Lu nanya sama gue Gue nanya sama siapa Memuna Kang Kang Ngkang lagi Iya sih gue tau emang gue Kang Bajai Ah Kang Bajai Kalau ayah bilang Teng-teng-teng Teng-teng-teng ya Kak Suka genre lagu apa Aku gak Pernah memilih Suka genre lagu Yang kayak gimana Semua genre kayaknya Aku suka deh Kayak aku tuh gak banyak Milih-milih gitu loh Aku dengerin musik Kayak apapun bisa Aku dengerin di Telinga aku gitu Dek Ada yang Request nih Nyanyi Bill Nyanyi yang itu Yang Rupi bilang tadi Coba Sebaik dua baik Juga boleh Yang mana Yang tadi Yang kamu sebaik Gapap Ya gak apa-apa Sebaik dua baik Lagi ngetren juga Live barang Apa sih Oke Gapap lirik Gapap Sebaiknya di liriknya Aduh loh Aku gak hafal Ma Vegas ada iklan Itu yang tadi Yang kamu suka nyanyi Yang mama tadi bilang Bagus tuh lagu Lagi trending tuh Bill Nih ada yang nanya lagi nih Kenapa sih Pertanyaan tentang cinta Bulu E Udah tau Masalah cinta aja Gue gak bener Bill kenapa Mantan agresif Gue gak tau Itu mantan-mantan Lu gue gak ngerti Mantan lu kenapa agresif Tapi pertanyaan Tapi bilang juga sih Kenapa mantan agresif Mungkin mantan lu masih sayang sama lu kali ya Karena dia jadinya agresif gitu Makanya dia jadi agresif gitu Maksudnya gitu lah Nyanyi lah mbak Sebelum tidur tuh Seru nyanyi dulu Itu yang tadi aku bilang Ya kamu suara kamu bagus deh Kalau nyanyi Iya mama searchingin dulu liriknya mam Itu yang tadi tuh Liriknya searchingin dulu Aku gak tau Oke Nggak usah coba 2 point aja Yang kamu apalin aja Nggak usah Nggak usah Ternyata Aku gak apa Ma beneran Iya Rampnya Gak apa Please banget Iya Yang ref Searchingin dulu Searchingin Apa sih judulnya Oke guys Ada request nyanyi tuh Kak pernah gak sih Ketika Di hidup kita Merasa stark Dan gak tau mau ngapain Oh Kak pernah gak di kehidupan ini Merasa stark Dan gak tau mau ngapain Pernah sih Kayaknya aku Aku pernah kok Ngerasain kayak Gue gak tau lagi Harus ngapain Kayak Aduh Kayak doing nothing gitu kan Kayak bingung mau ngapain lagi Kayak Ngerasa stark banget Pernah Dan baru-baru kemarin sih Kayak aku ngerasain itu Tapi Aku Balik lagi Kayak Kadang tuh mikirin Apa ya Karena kan kita masih Muda gitu ya Gak boleh dong Ada kata menyerah gitu loh Kalau misalnya kita belum mencoba Ya gak sih Jadi Tiba-tiba tuh Ada aja kepikiran kayak Oh coba deh gue Ngelakuin ini ah Coba deh gue ini ah Ini tuh bakal selalu aja Muncul gak sih Tiba-tiba gitu Entah datengnya Jika kita habis doa sama Allah Atau kita curhat ke teman kita Ke keluarga kita Bakal ada aja muncul gitu loh Jadi Ketika aku lagi stuck Dan gak tau lagi mau ngapain Kadang ada yang bisikin Tiba-tiba kayak Coba deh lo Ngelakuin ini deh Coba deh kayak gini deh Jadi Gak Aku soalnya bukan Tiba-tiba yang memendam kali ya Ketak ada sesuatu Aku tipe orang yang kayak Kalau ada apa-apa tuh juga Kayak Cerita gitu Entah ke mama kayak Entah Entah ke sepupu aku Kayak gitu Jadi Tiba-tiba ya ada aja gitu loh Masukan-masukan Untuk aku bisa melakukan sesuatu Gitu Kayaknya enggak deh ma Humoris apa romantis Oke Pertanyaannya bagus Kayaknya aku lebih suka cuanya humoris deh Karena kalo cuanya humoris tuh Ngelakuin romantisnya Kayak lucu-lucu aja Iya gak sih Tapi kalo misalnya cuanya romantis doang Kayak kadang-kadang tuh Biasanya pendiem Biasanya cuanya romantis tuh Kalem Pendiem gitu Dan Udah tau gue Orangnya juga begini ya Gak bisa diem Jadinya kalo misalnya Ketemu cuanya romantis tuh Kayak Romantis Tapi lucu tuh Semua gitu Kalo misalnya Dia cuanya humoris Terus dia Ngelakuin hal yang lucu Tuh buat gue tuh romantis Tau Aduh Beruntung lah Kalian yang cuanya humoris tuh Tapi tuh selera ya guys Gak sama cewek Sama kayak aku Gak tau mau lagunya Udah Sampai dua pahit Ayo Aku telah tau Aku gak tau Gak apa lagunya Gak apa request itu Sampai dua pahit Yang penting Nyanyi dong Memang tak mungkin Tapi mengapa kita Selalu bertemu Gak tau nadanya bener apa enggak Aku telah tau hati Gak tau Menghindar Namun kenyata Aku tak bisa Maafkan aku Terlanjur mencinta Sekian guys Terima kasih Makanya gue suka banget Gue nyanyi lagi Tumpah aku Apa Bukan karena Baca requestnya aja Oke guys Balik lagi Back to the topic Tadi apa lagi pertanyaannya Mohon maaf banget Kepotong Gak tau ini Hal Apa Oke Pertanyaannya Kenapa sih Tadi aku udah jawab ya Kenapa sih suka live malam-malam Biar anti mainstream Dan Ya Biar keren aja gitu Live malam-malam Apaan sih Bill Itu deh Tipe calon suami idamanmu Kayak gimana sih kak Gue gak ngerti kayak banyak banget sih Nanya kayak gitu Karena Lagi nge-hits kali ya Kayak aku gak bakal jawab deh Cukup menjadi dari kalian sendiri aja guys Karena kalo kalian Ngikutin Kriteria calon idaman kalian Gimana Ke pasangan kalian Itu takutnya kalian gak Menjadi dari kalian sendiri Ya gak sih Kalo ditanya Bill lo suka cowok yang kayak gimana sih Gue cukup cowok yang Dia bisa menjadi dirinya sendiri Tanpa harus berpura-pura Iya gak sih Jadi kita tau Seserius apa dia sama kita Kalo ada cowok-cuek Terus dia tiba-tiba Aku kasih tau Oh gue sukanya cowok yang perhatian Terus Dia berubah gitu Menjadi cowok yang Menjadi yang aku suka Ya itu bagus sih Cuma takutnya gak ada Dari hati dia Ya percuma gak sih Karena sih pertanyaan kalian itu lucu-lucu banget Ada yang ngomong Bisa gak Kalo ngomongnya Kalem Soal centil Feminim gitu Mohon maaf Kalo misalnya kayak gitu Bukan abila banget Gue gak bisa Jadi cewek-cewek yang begitu Gatau Gue kayak nyaman banget Jadi kayak begini Oke aku akan coba kali ya Ngomongin kalem Sumpah Jujibat gue parah Oke kali ini gue akan coba Untuk jadi cewek yang kalem Yang agak-agak Feminim-feminim Genit gitu ya Yang kayak centil Kalem gak kayak abang-abang Yang pasti ya Nah bila Gak mau coba Jadi remet pendek Aku bukanya gak mau sih Jadi Gak bisa gue Oke kalem-kalem Bila kalem Nabilah gak pengen Punya rambut pendek Nyobain kayak Sepundak gitu Aku pernah sih Nyobain rambut pendek gitu ya Jadi kayak Ya kayak short hair gitu Cuman aku kayak gak pede gitu loh Kayak Kayak rasa bukan aku banget Terus kayak Makin bulat Muka gue kayak bola gelinding Gak cocok Aku ngomong kalem Please banget Aduh aku gak bisa Jadi cewek yang kalem banget gitu Kalo ngomong Gimana dong Yaudah Bil gimana sih Cara kamu ngadepin masalah Masalah apa dulu nih ya Masalah dalam cinta Atau Masalah dalam pekerjaan Atau dalam kehidupan Yang umum gitu ya Sebenernya apapun itu Jujur ya guys Aku selalu Kalau setiap ada masalah Selalu apapun Cerita sama Ini cerita sama Allah subhanahu wa ta'ala Karena menurut aku Walaupun aku juga Belum menjadi manusia yang sempurna Tapi Aku yakin banget Apa ya Maksudnya Kayak Allah tuh bakal selalu bakal selalu bantu aku Bakal selalu ada untuk aku Gitu loh guys Jadi Setiap kali ada masalah Apapun itu masalahnya Dari hal kecil maupun enggak Aku tuh selalu melibatkan Allah guys Kenapa? Karena Gatau ya Kayak ketika aku berdoa Setelah Ibadah gitu ya Dan aku cerita ke Allah Itu tuh hati aku kayak langsung tenang aja Gitu loh Langsung pelong gitu Yang tadi aku udah bilang Kayak Allah gak langsung ngasih jawabannya saat itu Tapi Gatau kenapa Hati aku langsung kayak Yang tadinya ada masalah Ada beban Yang kayak bikin aku tuh stress banget Tapi jadi Tiba-tiba Alhamdulillah kayak Masih bisa Jadi senyum Gitu loh Kayak gitu loh guys Jadi kalau misalnya setiap ada masalah tuh Mungkin Cerita Untuk bisa cerita ke Allah tuh Cocok untuk kalian yang Anaknya introvert Karena Kalau introvert kan biasanya malu ya Untuk cerita sama orang gitu ya Jadi Bagus deh kalau kalian Lebih deket sama Yang di atas gitu loh Tapi Kalau aku sih orangnya emang extrovert juga sih Cuma kadang-kadang Kalau Cerita sama Sama temen-temen Jarang sih Paling ceritanya sama keluarga Gitu loh Gatau sih Karena setiap orang kan beda-beda Cara nyelasin masalah Kalau aku sih pribadi kayak gitu Salu melibatkan Allah gitu loh Karena apapun Yang ada di hidupku ya Pasti Allah yang menentukan gitu loh Apapun itu Mau masalah pekerjaan Pendidikan Tentang Cinta Aku selalu kayak Ya misalnya Apapun itu selalu cerita ke Allah gitu intinya Hah? Oke Nanti ada lagi pertanyaan nih guys Cara Nembak cewek pake sister gimana Maksud lu gimana sih bang? Kok gak nanti pake sister Lu kata Ini hantu apa ya? Pocuma aku Mores gak bisa milikin kamu Nih cowok-cowok jaman sekarang Nih gue benci banget nih Lo belum nyoba Udah nyerah duluan bang Di awal Gila kali ya Bang Lo tuh cowok Lo tuh harus mampu berusaha Jangan kayak Ah gue gak bisa milikin dia Gue gak bisa Nyerah di awal Kita tuh masih muda Gak ada kata menyerah guys Asyik banget lo Bill Eh coba Kalo belum nyoba Lo gak akan tau Kalo belum jatoh Ya kan Lo gak akan tau Rasa sakitnya Jadi kita tuh Jadi orang tuh Jangan takut duluan Kita tuh harus berani mencoba Sesuatu yang belum pernah kita coba guys Gitu loh Namun kenyataanku tak bisa Hmm Cowok-cuek atau posesif Aduh bingung banget gue Kalo ditanya kayak gitu Aku mana aja lah Pusing abisnya Kalo kebaikan milih Tapi anyway Yang harus kalian tau Kalo cowok sayang sama kita Dia gak akan mungkin cuek sih Gak gak sih Walaupun dia tipikal cowok yang cuek Tapi secuek-cueknya cowok itu Kalo dia sayang Dia pasti bakal ngasih perhatian gak sih Ke kalian Atau kalo cewek kalian cuek Tapi kalo emang dia sayang Dia pasti bakal perhatian gitu loh Dan kalo emang cowok posesif Tergantung ya Posesifnya kayak gimana dulu Kalo posesifnya parah banget sih Aduh enggak deh aku gak terlalu suka Cuma yang posesif sih Kalo misalnya posesifnya masih batas wajar Ya itu it's okay gitu ya Posesif itu kan bisa diartikan Karena dia sayang ya Jadi dia kayak Posesif Pengatur kita gitu loh Cuman Kalian harus tau Kalo posesifnya dia untuk Membuat kalian jadi hidup yang lebih positif Gak masalah Tapi kalo posesifnya dia tuh Sampe bener-bener keterlaluan banget ya Aduh jangan deh gitu Kenapa sih cinta Persemi kembali Ya karena cinta itu belum keluar bang CLBK Cinta lama Persemi kembali Gitu Kak Kalo mau belajar ilmu hukum Enaknya mulai dari mana Buat pemula Sebenernya kalo misalnya kita belajar Suatu ilmu itu Gak ada kata terlambat sih Apapun itu ilmunya Gak cuma ilmu hukum juga Apapun ya guys Kayak aku Ngambil kuliah Hukum Tapi Aku pengen belajar Ilmu yang lain Kayak Ilmu ekonomi Aku juga pengen belajar tentang ilmu Misalnya psikologi gitu ya Aku suka juga baca-baca buku Kayak gitu Dan itu gak ada kata terlambat sih Buat aku Dan kalo kalian tanya Enaknya mulai dari mana Cuman diri kalian yang tau Karena Kalian bisa melakukan itu Kalo dari niat diri kalian Kalian yang tau Harus memulainya kapan Ya gak sih Kayak Kalo kalian gak ngerasa Belum siap untuk memulainya Jangan memulai Nanti karena Niatnya setengah-setengah Intinya gak tiga Jadi kalo Kalo kalian memulai sesuatu tuh Harus dengan niat yang Pasti dan bulet Karena kalo enggak Setengah-setengah Ngetikan maksud aku Jadi kayak Ya gitu deh Pokoknya Kering gue Air asin Air laut Cakep Itu siapaan Bambang lanjutannya Tidak ini bukan Nabilah Emang iya guys Jujur banget sih Aku kayak lagi serius gitu ya Bahasnya Bagusnya pertanyaannya Kak Kalo dulu Kak Nabilah gak masuk JKT48 Nabilah ngapain Kalo dulu Nabilah gak masuk JKT48 Nabilah ngapain Yang pasti Aku tetep ada di dunia entertain sih Karena jujur Jauh dari sebelum aku masuk ke JKT48 Terjun ke dunia JKT48 Aku juga sebelumnya udah Terjun ke dunia entertain Iklan Terus juga aku sering ikut modeling Juga Mungkin kalo misalnya aku gak gabung ke JKT48 Aku tetep ada di dunia entertain gitu Ya Bakal Ini juga sih Bakal aktif juga sih Di entertain mungkin Tapi Dengan jalur yang berbeda Cuman kan emang udah jodohnya Lu digabung di JKT48 Gitu Dan Ya gitu deh pokoknya Tidak masuk Oke Oke Pernah dikerokin gak Kalo masuk angin Ini pertanyaannya Dari yang berat Sampai yang gak penting Ditanya ya kalian Ya kalo masuk angin Pernahlah dikerok Dan ku cinta banget Kalo dikerok guys Kayak anginnya langsung keluar gitu Tapi gak bagus juga sih Kalo keseringan Paling kalo emang udah parah banget Baru sih aku minta dikerokin Gitu Kak Aduh Duh Oke pertanyaannya Semakin ini ya Lucu-lucu ya Bil Apalagi nih pertanyaannya nih Aduh Ini aku banyak banget Tertanya aku jadi kayak bingung Yang mau beli yang mana ya Oke Oke Gimana dimana sih Ya ampun lama Mak gue nontonin gue live Ngapain padahal di belakang gue Oke Kak Selalu insecure nih Kalo liat doi kayak Eh gimana sih Selalu insecure kalo liat doi Kayak lah Aku nyemiskin Kayak misalnya kalo kamu liat cewek Kamu pengen milikin dia Tapi kayak kamu miskin gitu Peace banget ya guys Aduh Emang sih Kayak Jaman sekarang tuh Kayak apapun tuh Diliat banget ya Dari backgroundnya Cuman yang kamu harus tau Kayak Kalo aku pribadi sih Aku tuh gak pernah sih Ngeliat orang kayak Dari backgroundnya apa sih Aku tuh kayak Kalo bergaul Kalo misalnya punya temen Ngeliat cowok Gak pernah sih Ngeliat dari backgroundnya dia tuh Kayak gimana Kayak gimana Kayak yaudah Semua bisa berteman sama aku Semua aku pasti bakal temenin Kalo Yang penting tuh hatinya baik Gitu loh Karena kalaupun dia punya materi yang banyak Tapi hatinya Oke buat apa juga Dan kalo kamu tanya Kamu insecure nih Ngeliat cewek Karena kamu misalnya kurang Apa Kamu bilang kayak Tadi apa sih miskin gitu ya Aduh Jangan Jangan minder deh Gitu Karena menurut aku Kayak semua tuh uang bisa dicari Gitu loh Kayak harta tuh Bisa dicari Gitu loh Dan resep itu udah Yang ngatur gitu loh Jadi kalian jangan takut lah Yang penting kalian mau berusaha Gitu loh Yang paling disusah Yang paling susah dicari itu Bukan harta Temen-temen Tapi hati Yang baik Dan Hati yang Bener-bener tulus Nanti gak sih Kayak zaman sekarang tuh Banyak banget gak sih Orang tuh susah banget Punya hati yang baik Dan yang bener-bener tulus Gitu loh Kayak Semua orang merasa Punya uang Jadi bisa Lakuin apa yang dia mau Padahal tuh Gak penting juga Maksudnya kayak Yang paling penting Buat gue Adalah hati yang baik Dan hati yang tulus Gitu loh Itu sih kalo gue ya guys Gue sih orang kayak gitu Gak tau ya kalian Di Loksana kayak gimana ya Gitu ya guys Kak saran dong Buat para anak-anak yang insomnia Gimana nih kak Jujur kayak sampe sekarang Aku juga masih insomnia Tapi Semenjak udah kuliah gini Yang online gini kan Emang jadi jarang banget Tidur malam Iya Tapi kan tetep bangun pagi tuh Jadinya aku kalo misalnya abis kuliah Jam 9 Aku tuh jarang banget tidur lagi Sore juga gak tidur Sore biasanya aku olahraga Jadi nanti pas malam tuh Pasti kerasa capek kan Nah jadi pas malam tuh Bisa tidur lebih cepat Gitu loh Aku sih sarannya gitu Dan aku kurangin banget sih Minum kopi Lebih suka kopi yang mahal Atau kopi yang saset bil Apa aja sama kamu deh Iya Saya lo kodok Oke Pertanyaan buat Mama Bira Menurut Tante Nabila itu orang Gimana Tante Ada yang nanya kemah gue dong Tau aja mbak gue nonton Iya dia bilang Pertanyaan buat mama Ya Nabila tuh baik Tuh ya Mama Mama aku Pokoknya enggak Bener-bener Pokoknya gini loh Ini jujur ya Bukan yang ngeberakan Anak Nabila itu Bener-bener orang yang Jadi malu deh Jadi malu deh Iya bener Kalau misalnya mama lagi kerja Nampung-mampung Nabila orangnya Duh duh Biar aku aja Biar aku aja Jadi selalu berusaha Berusaha untuk nyenengin mamanya Nah kalau kalian dapetin Seorang Nabila Pasti deh Nanti Jangan kan mama Pasti nanti Mertua aku diperhatiin Cie 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 Enggak Aku tuh orangnya gak bisa banget Kalau ngeliat mamaku tuh Kayak kerja sendirian Jadi kayak misalnya mamaku lagi kerja nyapu Entah ngapel Atau mamaku jemuk baju Atau kayak ngapain lah Aku tuh selalu gak tega Gak kesian Karena emang mama kan juga punya anak Tiga Cowok Cewek cowok Gitu kan Dan aku tuh Karena kakakku layar Yang pertama Jadi kan aku ibaratnya kayak anak pertama dong Di rumah Jadi aku tuh jiwa-jiwa Lakinya tuh ada banget gitu Ibaratnya gue gak mau Mak gue tuh capek gitu Gue paling gak tega banget Kalau mak gue tuh kerja sendirian Jadi kayak Udah mama aku aja nyetir Udah aku aja nyapu gitu Karena Mama sakit gitu Aku tuh emang anaknya tuh Ini banget Apa sih Apalagi sih tadi Ada pertanyaan Aduh aku jadi kelewat deh Gimana kabar mama Ada yang nanya tuh ma Mama gimana kabarnya Baik Apa sih pertanyaan tadi Aduh ada yang nanya pada lo Oke Lebih mendingin Mendingin mana sih Karir sama pendidikan Sebenernya sih Dua-duanya penting ya Buat aku Pendidikan dan karirnya itu penting Dan Karena aku dari kecil Dari SD mungkin udah Ngejalanin keduanya Kayak antara pendidikan Sama karir Sampai sekarang pun Udah kuliah pun Aku gak bisa Memilih kayak Mana yang Mana pendidikan atau karir Gitu Kayak menurut aku Keduanya penting Cuman Buat aku lebih penting Pendidikan saat ini Karena kan aku juga Masih lanjutin kuliah aku kan S1 Jadi Kayak aku pengen selesain dengan baik Tapi walaupun aku Fokus di pendidikan Ketika Ada waktu kosong Pasti aku akan Selah-selahin Masuk untuk kerjaan aku Di entertain gitu Jadi ibaratnya Yang penting kuliah aku kelar Baru nanti syuting gitu Pasti aku Setiap kali terima Tawaran job Kayak Entah itu syuting apapun TV Ataupun layar lebar Aku selalu terima Kalau setelah selesai pulang kuliah Yang penting Jadi yang penting kuliah aku Gak keganggu sama sekali Karena aku punya prinsip Aku gak mau cuti Dan aku pengen selesain tepat waktu Jadi Gak mau wasting time gitu Maksudnya kayak Buat apa aku cuti kan Takutnya nanti malah Aku buang waktu Dan sia-sia kan Jadi lebih baik aku fokus Untuk menyelesaikan pendidikan aku Tapi sambil menjalankan Entertainment juga gitu Lagian kan Kalau udah Lulus dari kuliah Juga enak ya Lebih enak juga Mau ngambil Pekerjaan apapun tuh Gak akan mikir-mikir juga Gitu Karena kan udah selesai Kuliahnya yang penting gitu sih Kalau aku prinsipnya dari dulu gitu Walaupun di entertain Tapi harus tetap menjalankan Pendidikan Karena itu nomor satu Untuk kita Gitu Dan kalau ada yang nanya Kenapa sih Emang cewek tuh penting banget Apa Punya pendidikan yang tinggi gitu Kan nanti ujung-ujungnya Jadi ibu rumah tangga juga Aduh please banget deh guys Jangan berpikir seperti itu Karena Even nanti suatu waktu Aku cuma menjadi ibu rumah tangga Yang gak kerja Gitu Maksudnya cuman ngurusin anak aku Aku pun pasti ingin menjadi Ibu yang Baik untuk anak-anak aku Aku pengen anak-anak aku Juga mendapatkan pendidikan Yang tentunya Baik dan juga Edukuasi yang bagus Karena Aku Berpikir bahwa Suatu saat aku akan menjadi Sekolah Dan madrasa Untuk anak-anak aku nantinya Dan aku pasti ingin Memberikan yang terbaik Untuk anak-anak aku Jadi Ya Yang pasti Aku pengennya Bisa Kalau emang bisa Nganjutin pendidikan yang lebih tinggi Yang kenapa Enggak Gitu loh Ngerti kan Maksud aku Guys Oke Next pertanyaan Build tips begadang Tapi kulit tetep halus Itu gimana sih Kalian begadangnya Jangan cuma minum kopi Ya kan Kalian begadang Makanya buah Minumnya jus Gitu loh Jadi walaupun begadang Tetap seger juga Tetap memiliki nutrisi Dari makan sayuran Dan buah-buahan Gitu loh Dan aku tuh Tipe orang yang suka makan sayur sih Kayak sayur aja Sayur apa aja tuh Aku suka Tangkung Kayak mau pakcoy Kayak mau bayam Kayak mau apa Gue tuh suka banget Kayak kambing deh Gue Kayak kambing juga kalah Manabila deh Pokoknya Aduh Yang penting banyak minum air putih Buah Dan sayur Dan Jangan Biasanya gini mah Kalau misalnya orang kan Kenapa sih Apa mah Jangan minum kopi Seandainya mama Tergemar kopi gimana Gak apa-apa Minum kopi Gak ada yang larang ya kan Tapi Imbangin dengan Makan buah-buahan Dan sayur-sayuran Ketika lo makan Pagi-siang Sore-malem Gitu ya Maksudnya Sarapan Makan buah Gitu Sayuran juga Vitamin C Juga penting banget Apalagi dalam pandemi Kayak gini tuh Harus banget jaga Makanan kita Asupan kita Gitu loh Jadi kalau banyak begadang Banyak makan ya Kalau begadang Benar Kalau begadang tuh Harus banyakin makan Tapi makanannya yang sehat Gitu Dan menurut aku Paling penting Kalau kalian perokok Kurangin juga kali ya Rokoknya Kalau pun begadang Karena Kayak menurut aku Bisa aja loh Mempengaruhi juga sih Kulit Karena kan tadi ada yang nanya Nanti kulitnya Biar lebih halus Gimana Walaupun suka begadang Kurangin rokok kali ya Gitu Gak ada rencana Untuk nerusin kerja di hukum Bil Mungkin aku akan coba sih kali ya Ketika nanti lulus Mau gabung ke dalam dunia profesi kerjaan di hukum Gitu ya Karena itu juga udah menjadi tujuan aku juga Ketika aku ngambil Kuliah hukum Tapi anyway Aku sebenarnya Pengen fokus juga sih Dalam bisnis Nanti suatu saat Mungkin aku akan buka bisnis Amin Jadi Makanya sekarang aku lagi ngambil fokusnya Tentang hukum bisnis Di kampus Karena aku lebih pengen Aku pengen sih lebih Mendalami Soal Dalam bisnis tuh ada hukum-hukum Apa aja sih Yang harus kita Pelajarin gitu loh Maksudnya kan kadang Kebanyakan orang buka usaha Cuma tau Sekedar bisnisnya aja Tapi tanpa tau Aturan dan Peraturannya tuh seperti apa sih Yang ada di Indonesia ini Gitu loh Kalau misalnya kita buka usaha Atau kalau misalnya kita ketipu Gampang ketipu Kan banyak banget ya Jaman sekarang kayak gitu-gitu loh Jadi Kenapa aku ngambilnya hukum bisnis Jadi biar lebih tau aja sih Peraturan dalam bisnis tuh kayak gimana Gitu Oke Apa lagi nih Jangan sampe kambing gitu pun Nabila Apaan sih mah Ada yang cat Empok Apa sih tadi Rambutnya bagus Pake sampo apa Aku pake sampo Sampo apa sih namanya Pokoknya samponya Kayak ada gambar kudanya gitu Kalo kata orang sih Sampo kuda kali ya Jadi Kami tau aku kayak lebih ngembang gitu Kayak lebih Ya kayak lebih ngembang gitu deh Gue gak tau deh Oke Tipsnya bor Seimbangin pendidikan sama karir Yang penting niat lo sih Kayak Kalau kita gak ada niat Untuk bisa menjalankan keduanya Yang ada malah setengah-setengah Malah yang satunya jadi kayak Kayak Apa ya Kalo misalnya kamu Niatnya setengah-setengah Dalam menjalani keduanya Yang ada Satu pasti ada yang hancur Jadi kalo aku tuh Dari kecil Mikra udah kayak Kalo emang fokusnya pendidikan karir Aku harus bisa nih Bagi waktunya Nah gimana sih Caranya Nabila Biar bagi waktunya itu Jadi seimbang Yaudah Jadi pertama Kalo fokusnya Lebih ke pendidikan Aku pasti akan cari kerjaan Yang bisa Menyeimbangkan pendidikan aku Kayak gimana contohnya Misalnya ada tawaran job Untuk syuting film Leber Aku pasti akan ngobrol dulu Dengan pihak Filmnya Dan bilang bahwa Aku bisa syuting kalo Misalnya setelah Pulang kuliah Gitu Kalo emang urusannya Bisa dipenuhi Ya Alhamdulillah Berarti itu emang jodohku Emang rezeki aku Tapi kalo emang gak bisa Ya aku gak memaksa Karena tujuan aku yang pertama Gimana pun caranya Pendidikan aku gak boleh Sampai terbengkalai Tapi kalo emang Kalian lebih fokusnya ke karir Pendidikannya di nomor 2 kan Ya mungkin kalian cocoknya Ngambil yang Kelas karyawan ya Kan ada tuh kuliah Kayak gitu Jadi memang Lebih fokus ke Kerjaan Dan kuliahnya nanti Ya biasanya malem kan ya Sore sampai malem Gitu sih Gitu sih temen-temen Dan yang penting Niat dulu ya Kalo tanpa niat Susah juga sih bagi waktunya Gitu Ada rencana gak sih Nabilah Nabilah S2 Aku sih punya ya Rencana Sampai bisa di tahap itu Semua orang juga Pasti menginginkan lah ya Bisa mencapai Pendidikan sampai S2 Gitu ya Cuman kan kita sebagai manusia Tetap bisa berencana Tapi kan tetap Allah yang menentukan ya Dan kita tetap usaha juga Gitu Ya aku pengen Kalo ditanya Punya harapan Untuk di S2 Pengen banget Tapi untuk saat ini Karena S1 aja belum kelar Jadi S1 dulu aja ya bang You can Kalau lulus kuliah Kalau lulus kuliah Masih mau di dunia entertain Atau mau fokus kerja Jadi notaris Mungkin setelah lulus Mungkin setelah lulus nanti Aku bakal Coba untuk kerja di Bidang hukum juga sih Tapi juga tetap Lebih fokus di entertain kali ya Karena kan aku juga Selama kuliah Lebih fokusnya ke pendidikan Ketika udah lulus Mungkin aku pengen coba Untuk lebih fokus di Entertain juga sih Tapi Ya Sambil Sambil entertain Tetap sambil Kerja juga mungkin Mencoba di law firm Atau nanti aku mau coba Duka usaha Atau gimana Aku gak tau juga Tapi intinya Aku udah tau Harus Step-stepnya apa nih Ketika udah lulus nanti Mau ngambil apa Mau ngambil apa Mau ngambil apa Jadi nanti Hidup itu Kalau buat aku Gak cuma lead it flow Temen-temen Kita boleh lead it flow Tapi kita harus tau Capaian mana yang mau kita tuju Kayak ibaratnya Lo mau jalan-jalan Tapi gak tau destinasi lo Tujuan lo mau kemana nih Kayak Jadinya lo cuman jalanin doang aja Kan flat banget ya Jadi lo gak ada Hati lo tuh gak terpacu untuk Ayo nih Gue harus sampe Di garis finish itu Kayak kalo misalnya Lo tau nih tujuan lo Oke gue mau naik Gunung Bromo nih Yaudah Lo pasti kejar dong Untuk usaha dong Biar bisa sampe Di puncak Gunung Bromo Tapi kalo lo cuman Yaudah lah ya Jalanin aja ya kan Gak tau deh lulus kapan Yang penting jalanin aja Aduh Menurut aku sih Itu yang salah sih ya Jadi kayak Kita cuman jalanin doang Tapi gak tau Garis finishnya kapan Gitu loh guys Kalo buat aku pribadi Kok gue ngegas ya Pokoknya gitu deh Gue tuh pengen membuka Pikiran orang tuh Bahwa kalian Menjalani hidup Gak boleh cuman Edit flow aja Tapi harus tau Capain apa yang mau kalian Raih Gitu loh maksud aku guys Jadi Ada semangat Dalam hati kalian tuh Untuk bisa Menjalankan itu semua Dalam menyelesaikan itu semua Cakep Nabila Cakep banget Gila loh Pasti guys Ini udah hampir Mau sejam juga Gak terasa banget ya kan Mungkin 4 menit lagi Aku bakal udahan Karena ini udah hampir 45 menit Soalnya kalo ada pantun Kamu balikin Kom balik Karena Bila lebih beli Ini pertanyaannya lagi serius semua Kebanyakan nih mah Mohon maaf Karena Bila lebih milih Istri yang karir Atau rumah tangga Aduh Kalo itu Maksudnya Lebih milih menjadi istri yang Dalam Rumah tangga Atau tetap berkarir Kalo aku pribadi Kayaknya aku suka yang kerja deh Karena kalian tau ya guys Aku tuh gak paling gak bisa banget Diam kan Jadi aku tuh pengennya Tetep Walaupun udah nikah Nanti pengennya sih Tetep kerja ya Tapi kan aku gak tau juga Jodohku siapa Dan apakah dia mungkin menerima Dengan pekerjaan aku Maksudnya Boleh gak aku masih tetep kerja Gitu kan Cuman aku berharap sih Pasangan aku nantinya bakal nerima ya Kalo aku tetep Ingin kerja Gitu loh Karena kan gimana pun juga kita Harus mengikuti suami juga ya Maksudnya Boleh atau enggaknya Kita harus mengikuti suami juga Gitu Kalo bisa sih Yang ngertiin ya Gitu sih Tapi yang penting Tetep pada tanggung jawab Menjadi istri yang baik Dan juga ibu yang baik Yang penting untuk anak-anak aku Yang penting itu itu intinya sih Tak pesan-pesan Bapak yang masih timbang Pilih jurusan Bukannya jurusan udah dari awal pertama ya Iya Enggak juga sih Ada yang nanya Menurutmu apakah seorang introvert cocok Memiliki pasangan extrovert Mungkin cocok aja sih Karena kan introvert atau extrovert itu kan Enggak kayak Oke aku extrovert cocoknya sama introvert Enggak juga sih Kayak mungkin aku extrovert bisa aja cocok juga dengan extrovert juga Ya kan Kayak Saling cerita gitu dengan kejadian hidup kita masing-masing ini Bisa juga aku extrovert cocok juga sama introvert yang lebih mendengarkan Lebih pendiem Jadi emang akunya yang lebih banyak ngomong Kayak Sebenernya Itu tuh tergantung kita hanya pribadi juga sih Ngerasanya gimana nih sama extrovert Cocok gak? Atau malah lebih cocok sama introvert gitu Kalo aku sih Selama ini Ngejalanin hidup Kalo misalnya ketemu sama orang yang introvert Nyambung sama extrovert juga nyambung Karena aku ketika menemukan Temen yang dia introvert Aku yang harus lebih Lebih nanya-nanya nih gitu Eh lu gimana? Gini-gini Gini-gini Gitu Tapi kalo aku ketemu sama temen yang Sama-sama extrovert Ya Kekurangannya aku juga harus Banyak ngalah untuk berbicara gitu kan Karena lawan Bicara aku juga extrovert gitu kan Nanti malah kalo aku nyokocos Dia nyokocos Jadinya berantem gitu sih Anjay banget sih Kalo ngomong sekarang agak ada serius gitu ya Oh lohak banget Patah dong Pelu pengen adik gue Kak tips dong Biar gak gugup pas tes kuliah Oke Dulu aku juga sering banget Pas tes kuliah tuh Ngerasa gugup ya kan Yang paling pertama Dan aku tuh Gak kenal kan Siapa-siapa Ketika lagi tes kuliah Kayak Aduh ini siapa ya Gue gak kenal Gue gak kenal Gitu kan Terus aku juga gak tau nih Susah apa sih soalnya Pas tes nanti Tapi untung Alhamdulillah ya guys Karena aku anaknya extrovert Dapat aja temen Ya kan Aku tuh makanya Walaupun Gak kenal siapa-siapa Nanti misalnya duduk nih Duduk Terus di sebelahku ada orang Kayak Hai SMA dimana Dulunya gitu Siapa namanya Ya aku tuh Anaknya berani banget gitu loh Buat kayak nanya-nanya gitu Tapi aku liat situasi dulu ya Nih orangnya Bisa gak sih Gue tanyain Jangan sampe gue udah nanya Hai Terus dia kayak cuman Hai Nih itu kan gak lucu ya Gue udah berusaha extrovert Udah bisa kayak Hai siapa namanya Tentunya dia cuman Giem doang gitu kan Cara ngilangin gugupnya Yang itu Bismillah Baca doa Yang paling penting Berusaha Perikan yang terbaik Ya kan Seatas Abil nafas Yakin semuanya bisa dilaluiin guys Karena itu tuh cuman Ibaratnya kayak Cobaan dalam hidup aja Kayak kerikil yang lagi kita Lewatin Kita juga bisa kok Kita hadepin gitu sih Intinya gitu ya guys Udah kebet pertanyaannya ini Oke guys Karena ini udah hampir 46 menit Gak kerasa banget Jadi aku mungkin Memudahan ya Karena ini kan nanti Bakal aku save di IGTV aku Biar nanti yang nonton tuh Nggak protes Ih nabila kalah banget sih Sejam live-nya gitu Nih sebentar Sebelum pergi Eh sebelum pergi Sorry Sebelum tutup Ada pertanyaan bagus Kenapa Kak Cewek gak mau Post foto doinya Di sosmed Gimana gimana Kenapa Dari Dari Kak Latif Van Rianto Kenapa Kak Cewek gak mau Post foto doinya Di sosmed Ayo kenapa Kenapa cewek gak mau posting Foto atau video Bareng sama pasangannya Di sosial media dia Ya apapun itu ya Gak tau sih kenapa Alasannya Karena mungkin setiap wanita Dan pria Memiliki alasan Kenapa sih Gak mau posting foto Sama pasangannya Ada juga mungkin Kalo aku pre-bed Kalo aku pre-bed sih Kayak gak semua orang Harus tau kali ya Tentang kisah cinta Atau Iya maksudnya Kisah cinta kita Kita pun juga Harus punya privacy Ya gak sih Kita harus punya privacy Dimana kayak gak semua orang Harus tau gitu loh Tapi Somehow ya Boleh lah Kalo emang pengen Mau posting gitu Tapi ya gak usah terlalu Di umbar-umbar banget sih Gitu kan Karena kan juga belum tentu Belum tentu Memang dia jodoh kita juga Yang pertama kan Yang kedua Mungkin alasannya Mungkin Apa ya Aku gak tau sih Kalo cewek lain gitu ya Kalo aku sih Pre-bed sih kayak gitu sih ya guys Jadi ibaratnya Ya Fokus aja dulu sama Sama karir pendidikan Paling penting gitu ya Dan yang paling penting Posting atau enggaknya Kalian Tentang pasangan kalian itu Tidak menjadi alasan Seberapa sayangnya kalian sama dia Ngerti gak sih Jadi ibaratnya Kalo dia gak posting foto kalian Bukan berarti dia gak sayang Atau mungkin juga Yang sering posting foto kalian Malah gak sayang Cuman sebenernya pura-pura aja Biar diliat sama temen-temennya Ih romantis banget ya lo Sama cewek lo gitu Jadi kan yang paling penting adalah Hati dan perasaan kalian Bukan soal posting Memposting Foto atau video pasangan kalian Ya mungkin aja Ya mungkin aja Orang tuanya gak setuju Juga bisa jadi kan Bisa Atau juga mungkin Karena Apa lagi ya mah Karena ya mungkin itu dia Kadang kalo cewek mungkin takutnya Kayak Backstreet Iya juga mungkin takutnya Backstreet Gak pengen keluarganya tau gitu ya Jadi apapun itu mungkin Setiap orang punya alasan yang terbaik Untuk hidup dia gitu Tapi balik lagi mah Sebenernya gini guys Sering banget aku denger cerita kayak Kenapa sih cowok gue gak mau posting foto gue Atau ceweknya Kenapa sih cewek gue gak mau posting gue gitu Apalagi jadinya ada cewek lain Atau cowok lainnya Itu kan terlalu netting Ya Menurut aku sih yang penting Bukan soal posting atau enggak ya Tapi yang penting hati dia gimana buat lo Jangan sampai dia sering posting Gak taunya dia juga Simpan sama orang lain Iya Nyata dia juga deket sama cewek lain gitu loh Mendingan sama cowok yang gak pernah posting Tapi Emang dia bener-bener nunjukin sayangnya Kalo gimana Asik sadis banget gak sih gue Oke guys Ini bukan Pertanyaannya bukan ditujukan Maka murid itu Iya Iya maksudnya kayak Kenapa semua cewek rata-rata begitu kan Aku bilang ya karena Aku juga takut mungkin Cowoknya cakep Nah nanti kalo di posting Bener banget Kan maksudnya Setiap 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 orang itu punya alasan tersendiri Untuk hidup dia guys Gitu sih Intinya menurut aku ya Jadi aku cuma bisa bantu job seperti itu Kalo aku pribadi kayak gitu Gak tau kalo cewek lain gimana ya Oke guys Kalo gitu Aku mau udahan dulu Karena ini udah jam 1 Dan juga Udah hampir sejam juga nih ya Kayak aku berhasil Jadi cowok yang kalem Nah gak sih ngomongnya kalem gitu Dikit Jadi aku mudahan Dan ini bakal aku simpan di IGTV aku Thank you banget buat kalian yang udah gabung Dan udah nanya-nanya Dan udah mau berpartisi Pasti untuk ngobrol barang sama Kamu bajai Oke kalo gitu Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye semuanya Thank you Bye semuanya Bye semuanya Bye semuanya Bye semuanya